Oke kali ini saya Rizky Bangun mencoba bikin sebuah tutorial untuk kalian dan semoga bisa membantu Kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara konfirmasi pengiriman barang dari Kuroneko atau Yamato Jadi seperti biasa sekiranya kalau kalian beli barang dari Amazon ataupun beli barang online di Jepang Ataupun mendapat kiriman dari sahabat, keluarga, ataupun beli-beli yang lain Jadi untuk kalian yang menggunakan jasa Yamato biasanya saat pengiriman barang dan kondisi rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang Ataupun saat kalian sedang bekerja nanti kalian akan mendapatkan surat cinta dari Kuroneko Bahwa ada pengiriman barang atas nama kalian Jadi untuk kalian yang ingin konfirmasi sedangkan tidak mempunyai nomor telepon Jepang yang bisa digunakan untuk menghubungi pihak Kuroneko Kalian bisa konfirmasi lewat internet Dan kali ini saya akan mencoba bikin tutorialnya konfirmasi barang pengiriman jasa pengiriman Kuroneko lewat internet Pertama-tama kalian harus masuk ke web bisa lewat komputer ataupun web di HP Android ataupun iPhone Jadi yang pertama kalian lakukan bisa masuk ke web kuroneko.ne.jp Nanti kalian tinggal masuk ke yang kuroneko.co.jp ini bisa yang bahasa Jepang aja ya biar lebih gampang Asik belum biar lebih gampang Klik Ini cari Klik yang ini aja Jadi di bagian ini kalian Sebelah kiri ini untuk kalian yang sudah menjadi user Yamato Kuroneko Yamato Kuroneko Dan sebelah kanan ini untuk kalian yang bukan user ataupun bukan member Tinggal klik aja Dan di sebelah sini Bagian ini kalian tinggal masukkan Denpyo Banggo Yang tertulis Pada surat cinta Ada Jadi tinggal kalian ketik Jadi biasanya nomernya itu sekitar 12 digit Tinggal kalian klik dan sesuaikan nomernya Dan saat ini untuk nomer Denpyo Banggo yang saya terima itu 3825 11 31 32 62 Coba dicek Apakah nomer kalian benar Dan jika kalian benar tinggal selanjutnya Pada bagian ini Kalian tinggal klik sesuaikan Sesuai yang kalian inginkan Karena hari ini tanggal 14 bulan September Saya ingin bahan dikirim besok Jadi besok sekitar tanggal 15 bulan September Saya klik Dan untuk jamnya itu karena besok Kondisi saya ada di rumah sekitar jam 7 sampai jam 9 malam Saya pilih yang jam 7 malam sampai 9 malam Untuk selanjutnya Klik nomer telepon Ini nomer telepon bisa digunakan Misal kalian pengguna Icom Ataupun nomer telepon yang lain Bisa share di Google juga bisa Asal nomer telepon Jepang Saat ini saya menggunakan nomer telepon Icom Yang saya gunakan Nomer Icom sebenarnya tidak bisa Untuk dihubungi di telepon ataupun di SMS Cuman saat ini saya masukkan nomer Icom saya 080 2238 9049 Jadi kalian bisa gunakan nomer telepon Apa saja yang penting nomer telepon Jepang Untuk selanjutnya Nama Nama penerima Dan untuk bagian ini Usahakan kalian isi dengan Bisa hiragana ataupun katakana Jadi karena Kalau tidak menggunakan Harus diisi Dua-duanya ini harus diisi Untuk selanjutnya Alamat email Masukkan alamat email kalian Sebenarnya buat konfirmasi aja sih Jadi masukkan alamat email kalian Kedua Konfirmasi alamat email Ini bisa dipilih Lewat PC ataupun Sumahong Dan selanjutnya Masukkan kode pos Kode pos alamat tinggal kalian Oke Kalian cek Jika semuanya sudah terisi Klik selanjutnya Nah disini dia Tidak bisa menerima Karena Namanya harus Dua-duanya diisi Nah disini kita pakai Nama cek Jadi Silahkan Cek kembali Tanggal Jam Nomor telepon Nomor telepon bisa gunakan Nomor telepon apa aja Yang ada di jepang Misalnya kalian Share di google Ataupun Kalian pengguna nomor HICOM Ataupun nomor telepon yang lain Seperti Nomor telepon untuk internet Bisa disikan disini Nama Diusahakan kotak nama ini Harus terisi Alamat email Kode pos Jika sudah selanjutnya Disini Konfirmasi Alamat tinggal kalian Karena saya disini Kode pos Sekian Dan alamat tinggal Tinggal klik Selanjutnya Disini Kalian Ketik Alamat Berarti nama bangunan Tempat kalian tinggal Terus nomor kamar Jika sudah Selanjutnya Jadi selanjutnya itu Kalian masuk ke Halaman seperti ini Nomor DMJW banggo Kalian cek Benar atau salah Terus tanggal Penerimaan Jam penerimaan Nomor telepon Nomor telepon Terus alamat Alamat tempat tinggal kalian Nama bangunan Dan nomor kamar Nama penerima Jika sudah Kalian tinggal Klik Tinggal tunggu barangnya Sampai besok Tinggal tunggu barangnya Sampai Ataupun tiba Oke Sekian Tutorial dari saya Dan semoga Tutorial kali ini Bermanfaat Bisa kalian Bisa kalian praktekkan Saat kalian mendapatkan Surat cinta dari Kuroneko Ataupun Yamato Yamato sama Kuroneko Sama Semoga Tutorial kali ini Bermanfaat untuk kalian Bisa kalian Gunakan saat Kalian pun Mendapatkan surat cinta Surat cinta dari Kuroneko Like Ataupun komen Untuk pertanyaan Yang mungkin bisa Saya jawab Dan Bisa membantu Kalian Tinggal kalian Komen di bawah Oke Sekian Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa